Terima kasih Odre, selamat siang saudara kembali bersama saya Jihan Novita di Pusat Data Litbang Kompas Menara Kompas Jakarta. Saudara ini waktu saat ini menunjukkan pukul 1 lebih 15 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 13 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Ini artinya proses pemungutan suara di TPS di seluruh Indonesia ini sudah selesai atau sudah ditutup. Dan kita akan lihat bagaimana proses penghitungan langsung yang dilakukan oleh Litbang Kompas saat ini. Sudah kembali bersama saya ada GM Litbang Kompas, Mas Ignasius Kristanto di Pusat Data Litbang Kompas. Mas Kris, ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Ini artinya TPS sudah ditutup, proses pemungutan suara juga sudah selesai. Artinya juga pemungutan atau hasil penghitungan suara ini sudah mulai dilakukan. Kita bisa intip bagaimana hitung langsung yang dilakukan oleh Litbang Kompas saat ini. Kalau misalkan kita tunjukkan ya, sekarang kan lagi proses hitung langsung itu. Nah di sini kita coba lihat di hitung langsungnya, itu hasilnya bagaimana. Ini kita lihat dari 12 TPS tadi ya, 12 TPS tadi. Yang sudah selesai kan di Indonesia Timur ya. Indonesia Timur, coba kita lihat yang ada di Indonesia Timur. Sebarannya ya. Ini mungkin dari TPS Capres, Cawapres ini masih kosong ya? Masih kosong ya. Karena memang baru saja ditutup TPS-nya. Dan belum mulai penghitungan suara, namun kita lihat untuk di wilayah TPS yang lainnya. Ini sepertinya sudah ada yang masuk? Ya. Kita lihat di wilayah timur atau TPS wilayah timur bagian Indonesia. Sambil menunggu saudara kita, saya akan lihat, perlihatkan kepada Anda inilah suasana terkini di pusat data Litbang Kompas saat ini. Para tim masih terus bekerja dan juga mengolah data. Mereka sudah mulai bekerja sejak pukul 6 pagi tadi. Dan ini sepertinya sudah terlihat datanya Mas Chris, kita lihat bersama. Iya, ini dia hasil TPS. Sepertinya hitung langsung yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini sudah ada data yang masuk. Terkini kita lihat. Paling timur ya. Paling timur. TPS paling timur wilayah Indonesia. Di Merauke tepatnya di perbatasan ya. Di wilayah Merauke, perbatasan. Baik, kita lihat ini sepertinya masih loading gitu ya. Kita lihat lagi. Mas, ini kan dari 12 TPS. Ini kan kira-kira baru wilayah timur ya masuk datanya. Untuk wilayah-wilayah lainnya kira-kira kalau dihitung dari waktu ini hitung langsung akan masuk datanya dalam berapa waktu ke depan? Paling satu jam. Satu jam ke depan. Kedepan, satu jam. Satu jam ke depan baik. Kita coba lihat lagi ya. Kita lihat. Dan Mas, ini kan juga selain dari TPS, Capres, Cawapres, tadi juga sudah dikatakan ada yang paling timur. Oh, ini ternyata sudah masuk TPS 04 paling timur. Sota, Merauke, Papua Selatan ini bagaimana datanya? Mungkin membacanya silahkan Mas Kris. Nah, ini sudah selesai dihitung ya, Permisa, TPS ini. Di Sota itu tadi kita lihat, apa namanya, sudah masuk 100 persen. 104 diperoleh dari 02 pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Kemudian 03 itu mendapat 12 persen. Lalu kemudian 01, 5 persen. Pasangan Pak Anies dan Muaimin, Pak Muaimin ya. Ini balik lagi, ini adalah data sementara dari hitung langsung yang dilakukan oleh Litbang Kompas di TPS Merauke ini. Nah, ini kan adalah wilayah-wilayah terluar gitu ya Mas ya. Ini bagaimana akhirnya ceritanya bagaimana mereka TPS ini dipilih menjadi TPS yang diikuti hitung langsungnya oleh Litbang Kompas? Ya, ini kebetulan bagian dari TPS sampel. Jadi, ini tidak kita inginkan, apa namanya, sengaja begitu ya. Tapi memang ketika kita sampling, ternyata ada di perbatasan paling ujung timur. Sehingga ini yang kepilih untuk sekaligus life count ya, hitung langsung ya, begitu. Dari selain 4 ini kan juga dari 2000 sampel TPS ini kan juga ada beberapa TPS yang dipilih ini di wilayah terpencil, terluar gitu kan ya, di wilayah Indonesia. Kenapa alasannya memilih TPS-TPS ini? Begini, kita sebenarnya tidak memilih secara sengaja ya. Tapi ini harus acak ya, kalau sampai bagian pelosok itu harus kita kejar ke sana. Harus kita monitor di sana, itu. Yang mungkin membutuhkan berhari-hari untuk sampai ke sana, begitu. Nah, ini menarik sekali berhari-hari untuk sampai ke sana. Nah, ini tenaga survei yang didatangkan ke TPS-TPS yang terluar, terpencil ini juga membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar gitu ya. Apakah mereka memang tenaga berpengalaman yang sebelumnya juga dilebatkan, lebatan Bank Kompas dalam melakukan survei exit poll di pemilu-pemilu sebelumnya apa bagaimana, Mas Chris? Sebelumnya memang mereka sudah berpengalaman. Tapi ada juga yang tidak pernah sama sekali. Nah, ini yang butuh pelatihan di sana. Nah, kita lah yang melatih, mencari sana. Itu yang membutuhkan persiapannya bisa seminggu, dua minggu dalam mencari interviewer tadi. Nah, ini gimana? Apa pertimbangannya bahwa tenaga-tengah survei ini bisa direkrut dan mereka bisa bekerja dan dilibatkan oleh Lead Bank Kompas untuk mengawal proses pemilu 2024 ini? Ya, memang di daerah-daerah terpencil kan tidak ada ideal ya. Misalkan yang ditentukan misalkan adalah mahasiswa begitu ya, atau yang sarjana begitu, tapi yang susah itu. Nah, kalau misalkan ada guru yang kira-kira mampu, kita latih di sana. Nah, guru SD atau guru SEP di sana, itu kita latih kemudian untuk kita libatkan dalam survei ini gitu. Baik, terakhir singkat saja bagaimana untuk mengambil atau memilih responden dari exit poll yang dilakukan oleh Lead Bank Kompas ini apa? Kalau exit poll itu adalah dari pemilih yang keluar dari TPS setelah menyoblos ya, itu kita ambil 4 responden di setiap TPS. Kemudian kita wawancarai setelah satu diwawancarai selang 30 menit, kita nunggu lagi. Ada lagi yang keluar, kita wawancarai lagi begitu. Oke, baik. Balik lagi ya ini kita informasikan juga kepada pemirsa Kompas TV bahwa memang Lead Bank Kompas atau hitung cepat yang dilakukan oleh Lead Bank Kompas ini dibiayai secara mandiri oleh Kompas gitu ya, agar menjaga kredibilitas dan juga independensi dari survei yang dilakukan oleh Lead Bank Kompas ini. Baik, terima kasih Mas Kris, nanti kita akan ngobrol lagi. Terima kasih. Saudara, kembali ke studio, ada Audrey di sana. Iya.